Kitab Kejadian Pasal 5 Sejarah Keluarga Adam Inilah sejarah tentang keluarga Adam. Ketika Allah menciptakan orang, ia membuat mereka seperti ia sendiri. Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, dan pada hari yang sama, ia membuat mereka, ia memberkati mereka, dan menyebutnya manusia. Setelah Adam berumur 130 tahun, dia mempunyai anaknya yang lain. Anak itu mirip seperti Adam. Adam menamai anaknya Seth. Setelah Seth lahir, Adam hidup 800 tahun lagi. Selama masa itu, Adam mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Adam hidup selama 930 tahun. Kemudian dia mati. Setelah Seth berumur 105 tahun, dia mempunyai seorang anak bernama Enos. Setelah Enos lahir, Seth hidup 807 tahun lagi. Selama masa itu, Seth mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Seth hidup selama 912 tahun. Kemudian dia mati. Setelah Enos berumur 90 tahun, dia mempunyai seorang anak bernama Kenan. Setelah Kenan lahir, Enos hidup 815 tahun lagi. Selama masa itu, ia mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Enos hidup selama 905 tahun. Kemudian dia mati. Setelah Kenan berumur 70 tahun, dia mempunyai seorang anak bernama Mahala Le'el. Setelah Mahala Le'el lahir, Kenan hidup 840 tahun lagi. Selama masa itu, Kenan mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Kenan hidup selama 910 tahun. Kemudian dia mati. Ketika Mahala Le'el berumur 65 tahun, dia mempunyai seorang anak bernama Yaret. Setelah Yaret lahir, Mahala Le'el hidup 830 tahun lagi. Selama masa itu, ia mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Mahala Le'el hidup selama 895 tahun. Kemudian dia mati. Setelah Yaret berumur 162 tahun, dia mempunyai seorang anak bernama Henoch. Setelah Henoch lahir, Yaret hidup 800 tahun lagi. Selama masa itu, ia mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Yaret hidup selama 962 tahun. Kemudian dia mati. Setelah Henoch berumur 65 tahun, dia mempunyai seorang anak bernama Methusalah. Setelah Methusalah lahir, Henoch menuruti Allah selama 300 tahun lagi. Selama masa itu, ia mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Henoch hidup selama 365 tahun. Pada suatu hari, Henoch berjalan dengan Allah. Lalu dia menghilang. Allah telah membawa dia pergi. Setelah Methusalah berumur 187 tahun, dia mempunyai seorang anak bernama Lamech. Setelah Lamech lahir, Methusalah hidup 782 tahun lagi. Selama masa itu, ia mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Methusalah hidup selama 969 tahun. Kemudian dia mati. Ketika Lamech berumur 182 tahun, dia mempunyai seorang anak. Lamech menamai anaknya Nuh. Lamech mengatakan, Kami bekerja keras selaku petani karena Allah telah mengutuk tanah. Tetapi Nuh membawa kami beristirahat. Setelah Nuh lahir, Lamech hidup 595 tahun lagi. Selama masa itu, ia mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Lamech hidup selama 7 tahun. 777 tahun. Kemudian dia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, dia mempunyai anak yang bernama Sam, Ham, dan Yafet.